Tulisan Ash'ari Usman, menanti proklamasi kemerdekaan ke-2, 17 April 2019. Melihat berbagai rekaman video rapat umum Prabowo Subianto di banyak tempat, pikiran melayang ke cerita tentang orasi berapi-api menjelang kemerdekaan Indonesia, 1945. Orasi Soekarno Tempo dulu, di mana ada Soekarno, di situ ada lautan manusia. Sungguh, rapat-rapat umum PS selama 6-8 bulan belakangan ini mirip seperti pidato-pidato pembangkit semangat juang rakyat yang dahulu disampaikan oleh Soekarno. Masa rakyat datang berbondong-bondong untuk menyaksikan Prabowo dan memekikkan Presiden, Presiden. Di masa Soekarno teriakan itu merdeka, merdeka. Karena itu ada perasaan bahwa 17 April 2019 bukan tanggal biasa. Ada sesuatu yang orpik atau teka-teki di dalam tanggal ini. Tanggal 17 April mendatang, bagai disiapkan untuk menjadi hari yang istimewa bagi rakyat. Ada rasa bahwa 17 April 2019 nanti bukan lagi hari pemilu, melainkan hari proklamasi kemerdekaan kedua bangsa Indonesia. Kelihatannya, begitulah perasaan rakyat, perasaan sedang dijajah. Paling tidak, ada terlihat bahwa kemerdekaan pertama 45 sedang mengalami gangguan serius hari ini. Karena itulah secara natural berkembang gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan kedua itu. Hebatnya, tanpa sengaja, kita semua memilih angka 17 untuk Pilpres kali ini. Secara kebetulankah? Wallahu'a'lam. Tapi meskipun bulannya April, tanggal 17 itu membuka peluang untuk menafsirkan 17 April 2019 itu mengandung sesuatu yang inscrutable, yang tak bisa diduga. Ada semacam kandungan yang sifatnya mistiko. Tapi, siapakah gerangan yang menjajah kita? Kalau 17 April nanti mau kita sebut hari kemerdekaan kedua, ini yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Kita dijadah, dijadah oleh kebodohan dan kecerobohan para pemimpin kita sendiri. Kedaulatan negara ini bukan diambil paksa oleh Belanda atau Inggris. Kedaulatan kita serahkan kepada RRC secara baik-baik. Diserahkan tanpa ada korban di pihak Cina. Malahan pihak Indonesia lah yang harus berkorban. Kedaulatan itu kita persembahkan kepada mereka dengan syarat bahwa orang-orang RRC bisa masuk dan melakukan apa saja di bumi pertini. Kalau RRC membangun proyek industri atau infrastruktur, mereka harus boleh membawa pekerja dari negara mereka. Syarat lain, mereka boleh mendapatkan IKTP. Syarat tambahannya, para ulama harus dipersekusi, dikriminalisasi. Kemudian logo Partai Komunis, Palu Arit, harus dibiarkan bebas, dipajang, disablon, dikaos, atau dipasang sebagai bros oleh siapa saja. Ini sudah terbukti muncul di mana-mana. Itulah antara lain syarat penyerahan kedaulatan Indonesia kepada RRC. Alhamdulillah, berjalan lancar selama beberapa tahun terakhir ini. Sangat mudah dan menyenangkan bagi mereka. Bagi RRC, diperkirakan penyerahan kedaulatan secara penuh akan rampung dalam 5 tahun ke depan. Kalau Prabowo Subianto tidak menang Pilpres nanti. Nah, penyerahan kedaulatan kepada RRC itulah yang akan dibatalkan oleh Prabowo. Perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan ini sangat berat. Saking beratnya perjuangan ini terasa seperti merebut kemerdekaan kedua. Bahkan lebih berat sebab si penjajah dibantu oleh para pengkhianat kelas tinggi. Seluruh rakyat yang berakal sehat, Alhamdulillah, mendukung perjuangan bersama Prabowo. Itulah sebabnya Prabowo di mana-mana disambut dan didaulat sebagai pemimpin gerakan kemerdekaan kedua itu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemerdekaan akan direbut pada 17 April nanti. Hanya dua pekan lagi kita menanti proklamasi kemerdekaan kedua itu. Amin. Allahumma. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Wartawan senior. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!